selamat menikmati selamat menikmati melanggar Torah atau yang terdapat di dalam 10 hukum Taurat yaitu jangan menyembah berhala menyembah berhala ini sama dengan menduakan Tuhan dan Tuhan sangat membenci orang yang menyembah berhala dan bisa dikatakan bahwa menyembah berhala adalah sesuatu yang menggerakkan seseorang untuk melakukan pengabdian dan pelayanan terhadap objek tertentu selahin Tuhan dan biasanya penyembahan berhala ini dikaitkan dengan patung dan objek-objek yang dianggap keramat seperti jimat seperti jimat-jimat seperti kris patung-patung yang keramat dan benda-benda pusaka lainnya dan bahkan ada yang menyembah berhala seperti harta bahkan harta pun ada yang menyembahnya bahkan seseorang yang kita idolakan melebihi Tuhan juga disebut berhala ada juga orang yang menyembah orang-orang yang diidolakannya dan itu termasuk menyembah berhala dan ada juga yang menyembah di kayu-kayu yang besar memberi sesajian pergi ke tempat-tempat yang keramat dan memberi sesajian-sesajian dan ini sangat dibenci oleh Tuhan dan bertentangan dengan firman Tuhan dan kitab suci di dalam ulangan 4 sampai 16 berbunyi supaya janganlah kamu berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun ini terdapat dalam ulangan 14 ayat 16 yang berbunyi supaya jangan kamu berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun ulangan 4 ayat 16 dan kita diingatkan agar kita tidak melakukan perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan yaitu membuat berhala yang menyerupai apapun saja membuat berhala yang menyerupai apapun saja baik itu menyerupai manusia menyerupai binatang menyerupai tumbuhan itu dilarang dan melanggar hukum Taurat hukum Taurat itu banyak yang beranggapan tidak berlaku lagi pada zaman sekarang itu anggapan yang salah karena hukum Taurat dari dulu sekarang sampai selama-lamanya tetap berlaku hukum Taurat dari dulu sekarang sampai selama-lamanya tetap berlaku dan hukum Taurat itu tidak pernah dihilangkan dan Yeshua datang kedua kalinya bukan untuk menghapus hukum Taurat dia datang bukan untuk menghapus hukum Taurat tapi dia datang untuk menyempurnakan hukum Taurat atau untuk menggenapi hukum Taurat tersebut bukannya hukum Taurat dihapus dan kita diingatkan agar kita tidak melakukan perbuatan yang tidak berkenan dihadapan Tuhan yaitu membuat berhala yang menyerupai apapun apalagi sampai menyembah dan beribadah pada berhala itu itu di dalam ulangan empat mengingatkan kita bahwa perbuatan membuat atau menyembah dan beribadah kepada berhala merupakan perbuatan yang busuk dan suatu kebencian dan kekejian dihadapan Tuhan ayat 16a masalah penyembahan berhala bukanlah masalah yang sepele jika kita melakukan jika kita melakukannya maka ada konsekuensi yang kita terima jadi apabila kita melakukan penyembahan berhala kita akan mendapatkan konsekuensi yang harus kita terima sebab Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya ini tidak menghendaki umat ciptaannya itu menyembah menyembah Tuhan lain selain Bapak Yahweh yang hidup yang hidup dan berkuasa tidak boleh menyembah selain Bapak Yahweh dimana Bapak Yahweh yang hidup dan yang berkuasa di seluruh alam semesta ini dan kalau kita bertanya adakah sesuatu yang memikat kita melebihi Tuhan adakah sesuatu yang memikat kita melebihi Tuhan sepertinya tidak saudara-saudara karena Tuhan itu dia mempunyai mempunyai segala-galanya dan semuanya dia bisa dia berikan kepada kita apabila kita taat padanya dan selalu dekat padanya dan adakah yang memikat memikat kita melebihi Tuhan sehingga kita menduakan Tuhan saya saya rasa tidak saudara-saudara jadi janganlah kita menduakan Tuhan dan mari kita menginstroveksi diri kita mulai hari ini kita menginstroveksi diri kita apakah kita sadar atau tidak sadar kita mempunyai berhala misalnya kita mempunyai berhala di rumah kita atau kita mempunyai berhala idola-idola yang kita gemari seperti artis-artis yang kita idolakan atau orang-orang yang terkenal yang kita idolakan yang kita sembah atau tempat-tempat yang kita sembah atau patung-patung yang kita sembah secara sadar atau tidak sadar mari kita mulai introses sendiri apakah kita ini termasuk orang yang menyembah berhala atau tidak sebelum terlambat maka mulai sekarang kalau misalnya ada yang menyembah berhala maka mulai sekarang berhentirlah dan janganlah melakukan penyembahan itu dan hanya beribadalah kepada Tuhan Sang Pencipta Langit dan Bumi dan segala isinya dan kalau kita menyembah berhala maka Tuhan akan memberi penghukuman kepada kita yang setimpal di akhirat di akhirat nanti dan Tuhan Tuhan ingin agar kita umatnya selalu setia padanya dan hanya dia saja yang harus kita sembah Tuhan menyuruh kita agar kita harus setia selalu kepadanya dan hanya dialah yang harus kita sembah karena ada karena ada dialah Tuhan Sang Pencipta Langit dan Bumi dan segala isinya ini dan semoga penjelasan saya ini tentang berhala bermampaat sampai jumpa di Youtube di Youtube yang lain dengan tema yang lain jangan lupa di like dan di subscribe dan Tuhan memberkati amin